Terkait dengan sampah plastik, dia adalah bahan yang pasif. Dia tidak mempunyai kaki, dia tidak mempunyai berenang, sehingga plastik ataupun mikroplastik akan berada di laut, pindah dari laut satu ke laut yang lain, itu diangkut oleh arus. Dari sini ada kemungkinan juga bahwa sampah-sampah plastik dan mikroplastik tadi itu akan stay agak lamaan di dalam perairan Indonesia. What is a mikroplastik? It's the tiny particle created when larger plastic items, toothbrushes, bottles, bags, break down over decades. They float in the water and get eaten by sea life. They cause two problems. First, the fragments act like a sponge to other toxins in the water, pesticides and flame retardants, for example, suctioning them up and concentrating them. Secondly, they are themselves complex polymers, molecules the body can't fully break down. When they get really tiny, into a billionth of a meter as a nanoplastic, scientists have shown they can cross tissue membranes into fish cells. They say that is harmful to fish, their reproduction, immunity, survival skills. What we don't know is what happens when humans eat the fish or sea life. Is it harmful to us? It's already an urgent question. A leading US government scientist told CNN The human plastic is definitely in our food chain and drinking water. This isn't something maybe happening to our children. It's already here. If theogger was small, they still eat the microplastics, because it's micro-conversed size. But when theogger's plastic is smaller, it's only the biggest fish that eat the fish. Microplastics are larger than plastic, but the plastic size size has less than 5 mm. atau dari setengah senti plastik, mikroplastik ini ada dua sumbernya sumber primer dan sumber sekunder sumber primer itu apa? berarti sumber yang sumbernya itu langsung memang plastik ini diciptakan ukurannya memang kurang dari 5 mm yang kedua adalah sumber sekunder sumber sekunder ini tadinya adalah plastik yang ukuran besar ketika masuk ke dalam lingkungan bisa terkena sinar UV sinar matahari yang dari ultraviolet kemudian terkena angin gerakan fisik, mekanik atau bahkan dari bakteri sendiri membuat ukurannya yang tadinya besar menjadi ukurannya semakin kecil sampai kurang dari 5 mm nah itu yang namanya mikroplastik kita lihat sama-sama jadi dia hanya muter disitu tapi sedikit demi sedikit bergeser sedikit demi sedikit bergeser tetapi dalam 7 bulan dia tidak terlalu jauh dari sini sampai sini dari sini sampai sini tadi kan pertama di tengah sini ya masing-masing di tengah sini tapi kemudian dia kesana, 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 kesana kenapa? karena tadi ada pasang surut dan ada pola angin cuma kami melakukannya itu sebenarnya di biota ikan kepala timah namanya ikan kepala timah itu ikan apa ya yang kalau misalnya kita temukan di pantai atau di muara sungai atau sebenarnya bahkan dia bisa ditemukan di salokan tau gak sih kalau misalnya ikan di depan rumah yang kecil-kecil yang segede gini itu namanya ikan kepala timah apolocelius dia sebenarnya mengkonsumsi plastik tidak terlalu banyak juga kurang lebih sekitar 30% apakah sama ke ikan-ikan yang ada di tuluk jakarta itu kita masih belum tahu saya juga masih belum bisa memberikan statement oh sekian banyak karena kami belum melakukan hasil kesana selamat menikmati terima kasih